Assalamualaikum, jumpa lagi dengan saya Bang Jarani Di video kali ini saya cuman akan berbagi sedikit tentang caranya kita mengatasi tidak bisa login di youtube studio menggunakan browser ya Biasanya diantara kalian kan juga banyak menyimpan akun youtube di satu hp ya Tapi pas kalian mau login atau masuk di youtube studio menggunakan browser terutama untuk kita kan biasanya menggunakan google chrome Disini pas kita klik login kita malah akan dibawah di tampilan seperti ini ya Anda telah mencapai batas 10 akun untuk masuk bersamaan Jadi disini kalian jangan bingung dulu ya Ini untuk langkah pertama caranya kita mengatasi Kalian buka saja di pengaturan hp kalian Disini kalian scroll ke atas cari yang bawah ya Di setiap hp beda beda cuman tulisannya akan sama ya Disini saya menggunakan hp vivo kalau disini kalian klik saja untuk aplikasi dan izin Di bagian pengelola aplikasi ini sebelum kalian mau masuk kalau kalian biasanya masuk menggunakan browser google chrome ya Disini kalian bisa hapus data untuk penyimpanan ini kalian klik hapus data Klik dua kali dan kalau sudah kalian kembali keluar Lalu kalian bisa masuk lagi di chrome ya di browser kalian Disini kalian klik terima dan lanjutkan Di bagian akun ini kalian bisa singkronkan dulu untuk akun yang mau kalian buat login Ini saya mau menyingkronkan untuk channel ala jalan musik ya Klik saja ya saya setuju Dan di kolom pencarian sini kalian ketikkan seperti biasa youtube desktop Cuman disini ini sebelum kalian login Biasanya untuk kalian kan juga menyimpan aplikasi youtube studio Di aplikasi ini Kalian juga Singkronkan di akun yang mau kalian login Misalnya kayak ini ya Ini kan udah singkron Dan disini kita bisa masuk Klik login youtube studio Nah secara otomatis kita sudah bisa login ya Kalau tadi misalnya kita Punya aplikasi youtube studio Dan kita masuk youtube studio ini Di akun yang mau buat kita login ini Kita harus samakan Atau singkronkan bersama Di youtube studio Di browser Kalian pilih akun Yang mau buat kalian login Dan di aplikasi youtube studio Kalian juga pilih Akun yang mau Kalian buat masuk Atau kalian mau login ya Karena biasanya kita kan Menyimpan akun banyak Jadi misalnya disini Ini kalau kita itu Pakai akun Imke Aljarani Sedangkan kita mau login di Browser pakai akun Aljarani Musik Ini ntar akan error ya Ntar tampilannya akan seperti ini Ya semoga di cara sederhana ini Bisa membantu untuk kalian semua Intinya untuk kalian tetap semangat Jangan tumbang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton